Seorang ibu warga desa wali kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku, bernama Halima, 54 tahun, ditemukan tiada diterkam buaya saat sedang mencari kerang di pantai desa setempat. Saat ditemukan, kondisi Halima tidak lagi dalam keadaan utuh. Pencarian ibu Halima sangat dramatis, karena melibatkan aparat kepolisian, tentara, dan warga sekitar. Hal itu sangat penting, lantaran lokasi itu merupakan sarangnya buaya dan ukurannya pun sangat besar. Salah satu saksi mata yang menyaksikan adalah Babinsa Ali Rahametan, menceritakan bahwa dirinya melihat buaya bersama Halima di mulutnya, namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Babinsa itu juga bercerita bahwa ia tidak mengetahui pasti yang diterkam itu. Dirinya langsung menuju pusat desa dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada buaya memakan orang. Pantauan media sejak pagi, sekira pukul 8 hingga pukul 12 siang, belum juga ada tanda-tanda ditemukan. Aparat dari kepolisian dan TNI yang sedang bersitegang mencari strategi bagaimana dapat menemukan warga yang diterkam buaya tersebut. Datanglah informasi bahwa ada seorang ibu bernama Halima. Sejak pagi sampai siang, belum juga pulang. Keluarganya telah mencari di pasar tempat ibu tersebut berjualan, dan di kebun juga tidak ada. Informasi tersebut langsung menguatkan aparat bergerak berpencar di lokasi desa tersebut dengan membawa senpi lengkap. Masyarakat yang datang melihat proses evakuasi itu mencapai ribuan orang. Aparat perintahkan warga agar tidak mendekati sungai untuk menghindari hal-hal tidak dinginkan. Buaya berukuran besar hampir mencapai panjang 5 meter. Dengan diameter badan 90 cm, itu berhasil dilumpuhkan dengan timah panas dari senpi milik aparat. Kondisi ibu Halima yang dievakuasi pun tidak lengkap. Beberapa bagian hilang dan kami tidak dapat menjelaskannya secara rinci demi kenyamanan bersama. Tangisan haru warga desa sepanjang jalan menghantar wanita yang tiada itu ke rumah miliknya. Sementara buaya yang berhasil ditangkap, warga mengevakuasi dari lokasi sungai dan menyeretnya ke daratan untuk membelahnya dan mengeluarkan beberapa bagian yang hilang tadi. Kejadian ini menjadi pembelajaran untuk kita semua agar tetap waspada dan berhati-hati dimanapun berada ya sobat. Nah sobat, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya.